Intro Halo pemirsa, anggota TNI Koptu Muslimin ternyata otak penembakan terhadap istrinya di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku diburu petugas. Saya, Raisa Nadia, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa seorang nenek tewas terjebak kobaran api yang melalap habis rumahnya di Endrekang, Sulawesi Selatan. Korban terjebak saat akan menyelamatkan barang berharga. Kobaran api membakar dua rumah warga di Lakawan, Kebupaten Endrekang, Sulawesi Selatan. Api dengan cepat menjalar dan membakar isi rumah. Warga berupaya membanamkan api dengan alat seadanya. Naas, AR, nenek 80 tahun, tewas terjebak di dalam rumah saat hendak menyelamatkan barang berharga miliknya. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Arus pendek listrik. Ada berapa unit rumah yang terbakar? Ada dua rumah. Ada korban jiwa dari kejadian ini? Satu orang. Atas nama siapa itu? Atas nama Handi Ratna. Andi Ratna. Usianya berapa, Pak? Polisi menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Endrekang, Sulawesi Selatan. Jufri Tonapa. Ainews melaporkan. Lupa mematikan api kompor saat pergi ke warung. Kebakaran rumah terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta. Seorang wanita pemilik rumah syok dilarikan ke rumah sakit. Wanita parubaya ini tak kuasa menahan tangis menyaksikan rumahnya di lalap api di Padukuan Jeruksari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Petugas dan warga bahu-membahu memadamkan api. Kejadian bermula ketika korban yang sedang memasak meninggalkan kompor dalam keadaan menyala dan pergi ke warung. Api dengan cepat menjalari dinding dapur yang terbuat dari kayu hingga meluas ke seisi rumah. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati ketika memasak. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibobo melaporkan. Tauran remaja saling serang menggunakan senjata tajam meresahkan warga Manggarai Jakarta Selatan. Ironis, tauran dipicu saling ejek di media sosial. Dua kelompok remaja terlibat tauran di kawasan Manggarai Jakarta Selatan. Pelaku saling serang menggunakan senjata tajam. Tauran diduga akibat saling ejek di media sosial. Polisi yang tiba di lokasi menyisir lokasi dan mengamankan sejumlah pelaku. Selain itu, sejumlah barang bukti senjata tajam dan dua sepeda motor di bawah petugas. Kedua remaja pelaku aksi tauran dibawa petugas ke kantor polisi. Dari Jakarta, Mifta Ulgani melaporkan. Geng motor menyerang buru pabrik di Tangerang, Banten. Satu orang luka-luka. Pelaku juga merampas handphone korban. CCTV merekam aksi geng motor menyerang sejumlah buru pabrik yang tengah beristirahat di Jalan Pembangunan 1, Batu Ceper, Tangerang, Banten. Pelaku datang menganiaya dengan senjata tajam dan merampas handphone salah seorang burung. Satu orang alami luka senjata tajam jenis celurit di bagian perut. Halnya kayaknya sih orang itu udah lewat. Lewat, jadi anak-anak itu nongkrong. Dia balik lagi, begitu balik lagi langsung nyerang. Ada berapa orang, Pak? Kayaknya yang 6 berarti banyak, ada 12-an orang. Dia mempersenjatai setajam jenis celurit semua. Celurit ya, yang keluarin dua celurit. Ada korban, Pak? Ya korban satu, yang perutnya itu benar. Aksi brutal kelompok gangster ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian setempat. Dari Tangerang, Sukron, Ainews melaporkan. Diduga sopir mengantuk mobil menabrak pohon dan pedagang durian di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu Siang. Akibatnya seorang pedagang durian luka-luka. Mobil ini ringsek usai menabrak pohon mangga dan pedagang durian di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu Siang. Lapak dagangan korban berantakan akibat hantaman mobil yang naik ke trotoar. Diduga sang sopir mengantuk ketika mengendari mobil yang melaju dari arah pasar Minggu ini. Akibat peristiwa ini, sang pedagang durian terluka dan dilarikan ke RS Budi Asi, Jakarta Timur. Kasus kecelakaan ini ditangani unit lakalantas Sat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan. Tiga orang tewas akibat mobil pick-up yang ditumpangi di tabrak truk tangki. Tabrakan terjadi saat mobil pick-up hendak menyalip kendaraan di depannya. Polisi mengevakuasi sejumlah penumpang mobil pick-up usai menabrak truk tangki di Jalin Sumdusun Cikampak, Kapuan Batu, Sumatera Utara. Kecelakaan terjadi saat mobil pick-up bermuatan sayuran yang melaju dari arah kota Pinang menuju bagan batu hendak menyalip kendaraan di depannya. Tiga orang tewas termasuk sopir mobil pick-up. Tiga penumpang yang berada di bawah belakang alami luka-luka. Sementara sopir truk kabur usai kejadian. Polisi masih mengejar sopir truk tangki yang kabur. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, Anyus melaporkan. Hilang kendali saat melaju dalam kecepatan tinggi, bus akap menabrak mobil dan rumah warga di pinggir jalan di Asahan, Sumatera Utara. Akibatnya tiga orang penumpang luka-luka, mobil serta rumah warga hancur. Sebuah bus menghantam rumah warga usai menabrak mobil dari arah berlawanan di pinggir jalan lintas Sumatera, desa Aikloba, Pekan, Asahan, Sumatera Utara. Menurut saksi, bus melaju dengan kecepatan tinggi dari Rantau Prapat menuju Medan. Akibat tabrakan, tiga penumpang mobil terluka. Yang mana bus BMS datang dari arah Rantau Prapat menuju arah Medan dan setibanya di dekat TKP berjalan melebar ke kanan. Bertabrakan dengan minibus Sigra yang datang dari arah berlawanan. Dan sesaat telah kecelakaan, bus BMS tersebut tetap melaju ke sebelah kanan jalan dan menabrak rumah warga yang berada di sebelah kanan jalan, arah Medan. Polisi memeriksa supir bus untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara mobil dan bus diamankan ke pos lantas Pulau Raja. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri Ainyus melaporkan. Seorang siswi SMK yang ditemukan tewas di Kali Cikias Bekasi ternyata dibunuh oleh kekasihnya. Pelaku sakit hati karena cintanya diputus oleh korban. Sadis pelaku merencanakan pembunuhan dengan mengajak dua temannya. Ibunda AM, siswi SMK korban pembunuhan, terus menangis saat teman anaknya datang melayat ke rumah duka di Jalan Raya Ciracas, Gang Haji Nalim, Ciracas, Jakarta Timur. Remaja 16 tahun ini ditemukan tewas nyaris tanpa busana di Kali Cikias Bekasi setelah lima hari hilang. Ironis, korban tewas dibunuh oleh kekasihnya, ML, 19 tahun, di kamar toko bangunan, tempat kerja pelaku di Jalan Raya Ciracas, Jakarta Timur. Aksi pembunuhan telah direncanakan pelaku bersama dua temannya. Pelaku yang sakit hati cintanya diputus, mengajak dua temannya untuk memperkosa korban. Awalnya korban diajak pelaku ke toko bangunan tempat pelaku bekerja. Di lokasi, korban dianiaya dan mulutnya disumpal. Untuk menghilangkan jejak, pelaku dibantu dua rekannya membuang jasad korban ke Kali Cikias. Ini sakit hati, tidak terima, diputuskan hubungannya oleh korban. Kemudian modus yang digunakan para pelaku dalam kejahatan ini adalah para pelaku ini ingin merampas harta korban. Karena ini juga bisa dibuktikan dengan HP milik korban yang mereka ambil. Kemudian juga ada juga dalam modus ini yang digunakan adalah menyetubuhi korban. Karena ini dilakukan oleh pelaku utama, jadi korban disetubuhi, kemudian setelah itu baru menghilangkan nyawa korban. Pada malam pembunuhan, kakak korban sempat mendatangi pelaku untuk menanyakan adiknya yang belum juga pulang ke rumah. Namun, pelaku mengaku tidak mengenal korban. Keluarga berharap pelaku digancar hukuman setimpal. Ikhlas dengan terlebih dahulu, bukan dengan cara-caranya, dia nggak ada dengan cara begini gitu. Ya kalau saya bukan nggak ada penyampaian apa yang untuk berlaku ya. Cuma saya minta dia aparat untuk menghukum seberat-beratnya disuai dengan pasal perbuatan dia. Pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Rio Manik, INews, melaporkan. Pencurian sepeda motorsport milik karyawan kafe di Kebun Jeruk, Jakarta Barat, terekam CCTV. Pelaku membawa kabur motor korban hanya dalam satu menit. Bak profesional, pria ini beraksi merusak kunci kontak motorsport milik karyawan sebuah kafe di kawasan Greenfield, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dini hari. Pelaku memanfaatkan kondisi parkiran kafe yang sunyi. Hanya dalam satu menit, pelaku membawa kabur motor korban. Korban menyadari motornya dicuri setelah melihat rekaman CCTV di pagi hari. Kasus ini telah dilaporkan korban ke kepolisian sektor Kebun Jeruk. Korban berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, INews, melaporkan. Mayat wanita ditemukan di pinggir pintu keluar tol Karang Tengah, Tangerang. Ada luka jeratan di leher korban. Siapakah pelaku pembunuhan ini? Kut informasi lengkapnya sesaat lagi tetap di Sergap. Bantuannya, bantuannya, bantuannya. Lampak lebih untuk jalan-jalan sudah. Dependin.